Halo guys, balik lagi ya di channelnya Puding dan oke, ini Puding masih ada di teken raja China dan ini Puding masih di map baru ya kita bakalan explore yang kedua disini kali ini kita bakalan puter-puterin dan kita bakalan lihat disini ada apa aja sih ya di map baru dan oke, yang pertama kayak ada rumah-rumah gitu ya disini dan ada beberapa perabotan disitu ya di dalam oke, dan selanjutnya coba kita kesini dan ternyata memang sih ya guys ya untuk rumah-rumah kecil yang terlihat di map baru ini belum bisa kita buka ya kita gak bisa ngebuka mereka ya gak tau ini apaan apakah nanti bakalan bisa dibuka atau gimana ini Puding belum tau juga ya guys ya oke, dan untuk yang rumah yang gede itu tadi di video yang pertama sudah ya guys ya kita sudah coba ya dan oke, disini kayaknya ada rumah kecil dan disini juga belum bisa dibuka ya guys ya belum bisa belum bisa guys ya dan oke, kita kembali lagi kita jalan-jalan lagi guys ya disini semuanya hamparan salju ya tapi disini tuh ada sungai ya guys ya dan kita gak bisa masuk ke dalam sungai guys ya kita gak bisa nyemplung ke sungai sayangnya disini ya padahal Puding mau berendam gitu ya mau cuma berendam tapi ternyata gak bisa nyemplung guys ya aduh, sayang sekali ya dan posisi Puding ini lagi ada disini ya di tengah-tengah gitu oke, kita jalan-jalan lagi dan ada apa itu guys kita coba kesini disini Puding lihat kayak ada baling-baling gitu ya kincir angin gitu ya dan oh di tempat bersalju tuh anginnya banyak juga ya guys ternyata oke kita kesini guys kita bakalan lihat-lihat pemandangan dan oh ada sesuatu disana disitu ada kincir angin ya baling-baling terus tadi Puding di pojokan lihat kayak sebuah apa namanya lapangan gitu ya dan disini adalah ya lapangan tempat apa ya helikopter ya oke disitu ada beberapa guys ya dan posisi Puding ada disini ya dan disini kita bisa lihat ada tiga landasan helikopter ya tapi ini kok Puding gak bisa turun guys ya wey aneh banget aneh banget nih gak bisa nih ini Puding gak bisa ngedas juga dan hmm kenapa nih oh oh guys ternyata kita harus keluar masuknya tuh lewat ini guys apa namanya lewat tangga yang ada disininya sumpah ini oh my god repot banget ya oh my god jadi kita naik turunnya itu harus lewat tangga ya jadi kalau gak lewat tangga kita gak bakalan bisa masuk ke landasan si helikopter ini yes oh my god coba ya kan guys gak bisa jadi kalau teman-teman pengen naik ke landasan heli nya tuh teman-teman harus lewatin tangga gitu guys ya oh my god repot banget everybody repot sekali oke dan sekarang kita bakalan kemana guys kita ke ponjokan yang sebelah sana ya oke oh kita bakalan coba ngedas disini oke disini ada kayak ada pegunungan gitu ya pegunungan kecil lereng gunung atau apa namanya kayak disini kita lewatin ini hmm sampai mana nih sampai sini doang sampai sini doang ternyata guys ya beringkir bisa sampai ke ujung sebelah sana ya ternyata cuma sampai situ doang dan kita bakalan ngedas aja biar cepet ya kita ngedas aja dan ada apa itu guys ya hmm oke apa nih jadi disini tuh apa namanya jarak panjang yang jarak pandang kita tuh sangat terbatas banget soalnya bersalju dan bergabut gitu ya guys disini oke disitu ada sesuatu kayak ada rumah atau apa gitu kita bakalan turun dan ini adalah dan ini adalah apa ini adalah apa ini adalah sesuatu guys sesuatunya ada di ponjokan yang sebelah sini ya jadi ini ada gerbang ya guys ya dan oke ada apakah disini ada sesuatukah disini hmm disini ada apa oh oh listrik guys oh my god putus dia aliran listriknya kita bisa kesetrum hati-hati guys hati-hati guys hati-hati dan oke ini puding lihat disitu tadi ada rumah sih kalau ini gak bisa ini gak bisa buka nih hmm ada rumah kecil yang disini coba kita naik eh gak bisa ternyata gak bisa guys ya ini kayak cuma panjangan aja panjangan aja nih guys gak bisa dimasukin gak bisa dinaikin juga disitu ada tangga kita bakalan coba kesini oke ternyata kita bisa ya kita bisa kesini dan wow wow lautnya lautnya guys wow tapi kita terbatas banget ya pandangannya soalnya disini terhalang sama kabut ya guys dia bakal kita lihat versinya pake foto keren sih kayaknya disini kita bisa merenung melihat laut yang sangat tenang dan dengan backgroundnya yang sedih oh my god kita bisa merenung disini tapi kita gak bisa terjun kita bener-bener safe jadi kita gak bakalan jatuh disini aman aman banget coba kita di peta guys disini kita bakalan ke punjuk sini ya ke punjuk bawah yang sebelah kiri kita ngedas aja biar cepet guys wow disitu ada jembat tangga dari batu oke dan apa lagi nih guys apa lagi kah disitu ada kayak batu-batu tinggi gitu guys ya gimana sih gagal tadi puding mau naik di atas situ tapi malah jatuh lagi deh kita lanjut aja deh guys oke itu ada sesuatu tuh ada sesuatu tuh kayak kapal selam kah atau apa guys ya kayaknya sih tuh kayak sebuah kapal selam ya tapi sudah terbengkal ya sudah gak terpakai lagi disini dan cuma kita lihat posisi puding lagi ada disini guys ya oke ini kapal selam beneran atau apa sih kayak kapal selam gitu ya oke disini kita bisa turun guys ternyata dan coba kita turun lagi ke kebawah apakah bisa disini dan ternyata bisa guys dan oke tapi kok puding gak berenang ya puding tetap berlari berjalan berlari gitu ya guys jadi puding gak gak berenang biasanya kan kalau di air tuh ngambang gitu ya ngeloli tapi ini gak guys ya dan ternyata gak dalem airnya tuh ya oh my god oh my god bisa kelihatan ya guys ya oke gak apa gak apa guys kita naik lagi kita naik lagi ya takunya ada sesuatu ada hiwo atau apa gitu ya oh jatuh jatuh menjatuhkan diri menjatuhkan diri jadi puding kayak ngeliat kelop kelip gitu ya kayak kelop kelip ternyata pantulan cahaya gitu ya kena ini apa namanya batu-batu yang ada disitu oh ternyata disini tuh ada pangkalan juga ada pangkalan helikopter juga disini dan disitu juga sama ya kayak yang sebelah tadi ada tiga landasan helikopter disini sama guys ternyata oke kita lanjut lagi explore ya guys jalan-jalan disini ada apa lagi ya sih ini 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 batu es atau batu sih guys kayaknya batu ya batu guys ya oke kita kembali lagi nih guys ya ini budi sudah sampai sini oh ya kita ke ponjokannya sebelah sana kita kita jalan lagi pikselnya sedih guys sedih sumpah sedih banget everybody oke dan ini kayaknya sih bukit-bukit di pinggir laut gitu ya oke dan oh gak bisa nih puding gak bisa maju lagi nih puding stuk disini guys nih gak tau kenapa ini oh disitu ada batasannya guys ternyata kita gak bisa dan kita harus turun ya kita harus turun disini dan puding ngeliat disitu ada jalan ada jalan dan ada sebuah lorong wow kayak sebuah lorong rahasia yang bakalan ngebawa kita ke dunia mana gitu gelap sekali seram sekali mungkin ada monster atau alien kalian disitu guys oh my god oke kita bakalan ikutin jalan sampai mana dan ternyata cuma sampai disini doang guys oh my god sampai disini doang selesainya puding kira bakalan panjang kemana ternyata cuma sampai disini aja terus disini juga gak ada apa-apa sih cuma mentok jalan doang disitu guys ya oke dan sebenarnya jalan tadi tembusnya kemana ya puding penasaran sih oh disitu ada oke ada tower tadi ada tower dan kita lanjutin lagi buat jalan jelannya oke kita kemana guys oke kita coba jeling kesana kedepan wow wow ya stok juga nih puding disini oh my god aduh gak bisa jalan nih guys wow hey oh my god ini bisa juga dan oke kita turun di bawah aja deh sebenarnya nanti nyangkut lagi guys nyangkut lagi dan disitu ada kincir angin itu kincir angin yang tadi bukan si guys ya ini apakah ini sebuah rumah atau apa ya apakah hanya tumpukan kayu doang ini tumpukan kayu buat api unggun guys disini untuk api unggun dan oke buding sampai sini sekarang guys ya disini ada NPC eh NPC apakah apakah ini guys ini buding gak tau sih ya iya ngomong apa ngomong apa gak tau buding disuruh apa gak tau juga NPC nya disini guys dan oke kita lanjut lagi buat ngedas ya jalan-jalannya dan apa ini kita menemukan sesuatu kan disini oke itu ada sesuatu disebelah situ ya itu tadi kali ya oke apa namanya landasan heli yang tadi sih kita ke tempat lainnya guys disini oh oke apa lagi ya apalagi ke semuanya penuh dengan salju tapi kok gak ada ini rusak kutub kah atau kelinci salju kah kayaknya lucu sekali oke kita sudah balik ke tempat yang tadi ya dan ini ada NPC lagi apakah ini NPC lanjutan yang tadi atau bukan ya guys untuk map baru ini termasuk map yang sangat luas sekali guys jadi ini map nya lebih luas daripada Siberia ya guys ya sumpah luas sekali dari ujung ke ujung guys ya sangat luas sekali guys disini tapi untuk rumah baru satu rumah yang bisa dibuka kita masukin ya ini budi sebenarnya pengen ke ini ada teratai teratai itu bunga teratai bersinar tapi kita gak bisa masuk ke dalam air ternyata guys oke dan disini ada tempat buat latihan ada orang-orangan guys ya orang-orangan ada manusia selanjut manusia selanjut wow menurut puding ini map nya bagus sekali dan sangat sedih bagiannya sedih guys puding gak tahu rasanya sedih aja disini memilukan sekali guys oke semoga aja lekas keluar rilis di server global jepang dan juga server pasti keliling map ini juga termasuk capek soalnya sangat luas banget kayak mungkin seperti di well of bones oke guys itu tadi ya untuk map barunya mungkin teman-teman kalau ada pertanyaan boleh komentar di bawah ya dan oke sampai disini dulu ya sampai ketemu lagi di video selanjutnya guys dadah bye dadah ya